Oke guys, balik lagi sama gue ceru Ya di video kali ini gue bakalan cobain gacha di era Hunter's Wall Kira-kira bakal suram apa kagak, ya menurutnya sih gak suram ya Sama sekalian ngasih guide-guide leveling, hunting lah Guide-guide yang buat newbie yang belum tau main era Hunter's Wall Gue bakal ngasih tau nanti setelah gacha ya, jadi gue mau gacha dulu Bersama wanita idaman gue ini, saya gak bisa di-gif Kalo bisa di-gif tuh gue gif ini NPC-nya anjir NPC ter-dabes Gila itu, kan makanya gue bilang dabes tuh itunya itu Oke, nah siap Gue langsung salah fokus anjing Nah, kita sih ngecar ini nih, eh yang full-end mau jadi ya Yang ini yang naga, jenis Scarlet Tuhan sih dapet Kalo kostum gue pengennya yang ini malah, Demon Hunter biar lebih kayak Dantil, Nero, Devil, My Cry ya kan Nah, jangan sampe dapet-dapet yang ini lah, yang C sama B, A sama S lah ya A sama S jangan sampe fragment juga Nah, ini kalo one click kalian langsung auto milih kartunya Dua, eh ya, asal-asalan Sisa satu lagi, satu lagi yang tengah lah Dapet gak? Iya, buka dong Oh, bisa langsung buka semua Yaelah, benernya dapet fragment suram Oke, sekarang gue mau ngejelasin soal Guide EXP ya Naik level leveling yang cepet Yang pertama itu dari story Story ini yang pojok kiri atas Nah, story ini nih EXP paling gede Tapi biasanya udah di level 37, 47, 57 Pokoknya Yang belakang itu 7 Itu biasanya udah stop Harus naik ke 40 baru ada quest lagi Nah, itu gimana ngakalinnya Itu kalian bisa quest yang board Quest board yang ini Tiap kota ada boardnya Per hari itu cuma bisa 3 kali quest board ya Nah, kalo kalian gak sama guild atau gak sama temen party Itu jangan ngambil yang ada 5 menitnya ini loh Nah, karena kalo sama orang Biasanya orang gak mau buru-buru huntingnya Jadi jangan ngambil yang 5 menit Ngambilnya yang gak diwaktuin aja Gitu Nah, next gue mau ngejelasin soal elemen Jadi gue kadang masih ada partian bareng sama orang Maka elemennya masih ngasal, masih salah Lo bisa lihat disini icon buku Pilih behemoth Nah, setiap behemoth tuh dia punya elemennya Kayak beast, defyre Dagon dia poison, kingkong Physical Nah, lo bisa lihat disini kayak kingkong Kingkong lemah sama fire Jadi makin bintangnya makin banyak Dia makin lemah sama elemen tersebut Gitu Nah, untuk awal-awal Gue saranin lo bikin elemen Poison Ice Sama netral Netral lo pasti ada ya Gitu Nah, dari Dari lo bikin Ice Poison Sama netral Lanjut ke anomali Kenapa anomali? Nanti di level tinggi ya Itu linca-linca pak Gue tuh senjata anomali Buat stun atau paralyze Tapi Lebih ke stun aja Karena chimera itu Chimera, dragon Itu lebih Lebih Bintang stunnya ada dua Mananya Ini Sesuai ini ya Sekali menurut gue Pengalaman gue Kalau kalian ada yang Lebih tau Silahkan tulis di komen aja Karena gue Gak tau-tau banyak Bukan main veteran juga Nah Chimera tuh Bintang dua stun Lebih mudah di stun Daripada di paralyze Phoenix Juga lebih mudah di stun Ketimbang di paralyze Gitu pak Jadi Jangan sembarangan Make elemen Nah, selanjutnya Ada dispatch Dispatch Ini Gunanya buat Ngedapetin Apa namanya? Lavenda Lavenda Ini lebih mudah Didapatkan via Dispatch Dispatch itu ada di Setiap kota ada sih Pokoknya yang ada Bart nya Itu Ada Board buat Quest Dispatch Nah, di board ini Lo bisa Ngedispatch Quest Pokoknya yang letaknya Deket sama Bart Nah, yang mana Yang harus lo pilih Yang harus lo pilih Itu yang ada Ininya nih Pokoknya ada Awakened Fluid Ada Awakened Fluid Itu lo pilih Untuk awal-awal Taruh aja dulu Ini si Hatch Si Anjing Lo taruh si Anjing Karena Kalau udah level tinggi Lo pasti udah punya 3 Jadi total Itu 3 kali Per hari Gitu Jadi awal-awal Taruh aja 1 dulu Gapapa Ganti-ganti Ganti-ganti Udah selesai Taruh lagi Soalnya Lavenda tuh Dibutuhin Buat lo Naikin skill Bahan-bahan Buat naikin skill Itu butuh Lavender Makanya Dispatch Itu penting Nah, lanjut Ke GIF Cara nge-GIF Ke NPC Jadi fungsinya GIF Itu Buat naikin Love-nya Si NPC Ini Tinggal klik Icon buku Nah, ini kan ada Love-love-nya Buat naikin Hubungan lo Sama NPC PDKT Nge-GIF Dari GIF Lo bisa Naikin Skill Nah, ini bakal kebuka Kalo GIF-nya udah banyak Nah, kayak Tiap job Tiap skill Itu beda-beda ya NPC-nya Kalo gue Mau naikin skill 2 dulu Jadi gue harus PDKT Sama si William Ombreng Anjir Cari GIF-nya gampang Kalo bisa jangan Or ya Kalo mau makanan Makanan Atau gak ikan Jadi lo mancing dulu Ini gue udah Abis ikan gue Ini paling nanti Mancing lagi Gitu Gue biasa sih Nge-GIF-nya Nge-GIF Ya ikan-ikan doang Buat guide Yang terakhir Gue mau ngasih tau Soal Regimen ya Kita ke Regimen dulu Ini Regimen Btw Bukan punya gue Punya temen gue Jadi Ya kalo mau join Join aja Coba Apply aja Nanti Bisa di ACC Nah Regimennya juga ada Daily-nya 3 kali Sehari Lo pilihnya yang ini Collection Beast Material Yang submit 50 poin Dapat 200 Pros 2 Ini gampang Kalo lo udah ambil Gue udah ambil Tiap hari Gue siang ambil Pasti Ini wajib Tiap hari Gue ambil 3 kali Nah Ini kesini Udah gitu doang Jadi gue saranin Lo ngambil yang Beast Material Nah Bener yang ini Gitu Oke Jadi segini dulu Videonya Dari gaca-gaca Yang gak ada Paedah yang sama sekali Sumpah Gue gaca tuh Gak ada paedah-paedahnya Anjing Dan Tips-tips Dari gue Kalo kalian Lebih tau dari gue Silahkan tulis di komen Bagi-bagi Sama gue juga Yang masih Nubia Jangan lupa di like Di subscribe juga Sampai ketemu Di video selanjutnya And goodbye Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax